Jadi para pengikut sekte ini, itu makanin semua kotor dari pemimpinnya ya, termasuk tokainya, sampe ketombeknya gitu diceminin. Dan parahnya juga, mereka ini makanin cairan-cairan dan daging dari para maik-maik yang telah mati, guys. Hey everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah... Geng, setelah kasus Tengbonida yang telah mengebokkan Thailand beberapa waktu yang lalu, eh ini ada berita baru lagi. Yang benar-benar, apa kabar dunia juga? Soalnya ditemukan ini ada sebuah sekte, atau kelompok kepercayaan yang sesat, karena mereka ini menyembah seorang kakek dengan cara yang... Duh, ekstrim banget, bikin enak. Mohon maaf nih, kalian siapin yaitu lambung sama tenggorokan, biar kalian gak mual-mual banget begitu. Soalnya para pengikutnya itu, makan semua kotoran dari sang pemimpinnya, gengs. Eww, banget gak tuh? Beri-beri ya, kenapa ya? Dunia kadang sekarang ini makin absurd aja. Dan sekte-sekte yang begini dibikin heran. Udah se-absurd itu, masih aja banyak pengikutnya. Maka sebelum kita tambah enak nih, tambah mual, kita segerin dulu lah, minum jelak kolagen. YAPI! Rasa lemonnya ini, lemon anggur ya rasanya, itu bener-bener ngiram tenggorokan banget. Jadi, sugar! Manfaatnya juga banyak, ini ada vitamin C, tuh, sumber vitamin C, dan jelas-jelas ada kolagennya. Yang pasti bagus nih buat kesehatan tubuh, sama bikin kulit juga jadi lebih sehat, lebih plumpy. Loof banget lah ini, apalagi keadaan sekarang gue lagi sakit ceritanya. Makanya, pake bajunya ngejreng begini, biar keliatannya tetap ceria, walaupun dalam hati merana. Makanya kita nenggak jelek kolagen aja, biar sehatnya cepetan ya. YAPI! Alhamdulillah, udah seger lagi nih leg-lekan kita. Lanjut! Jadi, si kakek yang bikin heboh ini, itu berusia 74 tahun. Bernama Tawenan lah, atau nama lahirnya adalah Yosef. Dia itu adalah pemimpin dari sekti yang beranggotakan sekitar 30 orang, genks. Dimana para pengikutnya itu menyebut Tawenan lah ini sebagai bapak semua agama. Nah, mayoritas dari para pengikutnya itu, ternyata adalah orang tua sampai lansia. Bahkan ada yang usianya sampai 80 tahun juga, genks. Jadi, pada tangan 9 Mei 2002 yang lalu, masyarakat Thailandnya dibikin heboh banget karena keberadaan sekte ini. Karena kan tadi tuh, pengikutnya tuh makan semua yang keluar dari si pemimpinnya. Maksudnya di sini ya berarti itu ada tokainya, ya pipisnya, ya ludahnya, serpihan kulit matinya. Sampai ketombeknya juga, genks, dimakan. Hampus nggak tuh? Gimana caranya makan ketombek? Rasanya apaan? Apakah ditabur gitu di atas nasi kayak boon cabai? Lah, kalau monyet gitu jelas makan kutu, gimana pun juga kan, itu kutu hewan ada proteinnya kali ya. Lah, kalau ketombek apaan? Nah, tapi nggak cuma itu, genks. Mereka nih juga makan tubuh dan cairan dari mait dari para pengikut sekte yang udah pada meninggal. Jadi, kanibel juga nih jatohnya. Mereka melakukan ritual itu memang karena percaya nih, kalau kotoran dari siang pemimpin dan mait dari pengikut sekte, itu bisa menjadi obat mujarah buat segala penyakit. Terus bisa bikin hoki juga, dan bisa jadi jalan menuju surga, katanya, genks. Ih, takut banget nggak? Ya, kalau misalkan apa yang makan ketombek bisa kita masuk surga, itu sampo-sampo di luaran kagak bakalan laku kali ya. Pensiun itu mbak Anggun jadi duit tas sampo lain. Dan gilanya lagi, sekte ini sebenarnya udah cukup berdiri lama. Udah sekitar ada 4 tahun yang lalu, genks. Tapi hebatnya memang, mereka nih kok bisa-bisanya nggak ketahuan sama masyarakat umum selama itu ya. Nah, karena memang ternyata lokasi, markas dari sekte ini, itu ada di tempat yang terpencil. Dan isinya tadi kan cuma lansia-lansia doang. Udah pada tua-tua lah, jadi mulutnya ini kagak comel. Kagak kayak temen lu tuh ya, kagak bisa jaga rahasia. Nah, semuanya ini baru terbongkar. Setelah dilakukan sebuah penggerbakan oleh YouTuber. Benama Jirapan Petkau, atau nama channelnya itu Morpla. Dia dibantu juga sama penduduk sekitar sana, sama kepolisian, dan juga pihak berwernang dari lembaga pemerintah di Provinsi Isaan, Chayapum di Thailand. Nah, si Morpla ini sendiri adalah seorang content creator, yang memang sering ngebahas video-video. Soal sekte-sekte, aktivitas paranormal, sama biksu-biksu yang palsu-palsu begitu, gengs. Jadi kayak video-video mau ngebongkar, yang kagak pake settingan-settingan. Nah, kayak siapa tuh? Nah, awalnya si Morpla ini, itu kok bisa sampe tau nih, adanya sekte sesat itu. Ternyata karena memang dia dapat leporan, dari seorang perempuan, bernama Kun Jenjira yang berusia 53 tahun. Nah, si Jenjira ini tuh cerita ke Morpla, kalau ibunya bernama Noe yang berusia 80 tahun, pergi ke suatu tempat pertapaan. Tapi kok lama-lama emaknya ini kagak pulang-pulang selama beberapa hari. Setelah Jenjira dan keluarganya ini mencari sang ibu kemana-mana, ternyata mereka nemuin nih akhirnya si ibunya. Di dalam sebuah gubuk kayu, yang cukup gede ya gubuk kayunya, tapi terletaknya di tengah hutan. Nah, si gubuknya itu atapnya aja. Masih terbuat dari rumput-rumput dan dedaunan, gengs. Jadi beber kayak tradisional cenderung ke mengkhawatirkan. Berber kayak DIY jaman purba. Dan yang paling mengejutkannya, di dalam gubuk itu, Jenjira menemukan sang ibu bersama 30 orang lainnya, yang rata-rata udah pada tua-tua juga. Nah, Jenjira ini memang mengaku, kalau sebelum-sebelumnya, ibunya itu memang sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tahayul, dan hal itu dirahasiakan ke keluarganya selama kurang lebih satu tahun. Tapi waktu si Jenjira menemukan sang ibu di dalam gubuk itu, dia kaget banget dengan apa yang sedang dilakukan sama sang ibu. Karena ibunya itu lagi cuci muka pake air liurnya. Si Tawe Nala, gengs. Dan juga lagi makan ketombenya itu Tawe, si pemimpinnya itu, dengan lahap kayak orang kelaporan. Jujur itu ngeliat begitu lebih horor daripada ngeliat hantu gak sih? Bayangin amet-ameh kayak, Mak, lu begitu. Kayak, Mak, ngapain lu, mak? Dan lebih ngeri lagi nih, gengs. Di dalam gubuk tersebut, tidak dipenuhi oleh para pengikut sekte yang masih hidup aja. Karena disitu Jenjira menemukan, ada sebelas peti mati, yang isinya ya mayat busuk, yang udah dikerubungin sama belatung juga. Nah, salah seorang pengikut sekte menjelaskan ke Jenjira, kalau mayat-mayat tersebut, adalah para pengikut sekte, yang lagi menunggu untuk menuju surga. Dan memang semua pengikut sekte disitu, telah mengabdikan dirinya sama si Tawe Nala. Karena gak dibolehin juga untuk pulang ke rumah. Atau sekedar ninggalin gubuk tersebut. Bahkan sampai mereka sudah meninggal. Jadi memang ketentuannya seperti itu. Bahkan si Ibu Noi tadi tuh, pas dijemput sama anaknya si Jenjira dan keluarga, dia kagak mau diajak pulang, dan tetap ngeyel, pengen tetap ngotak disitu. Baru-baru kayak udah dicucu otaknya, gengs. Nah, waktu si YouTuber Morefly ini, denger cerita yang suguh membagongkan dari si Jenjira nih, mengenai ibunya, ngalah-ngalahin temen cerita ya. Besokannya dia langsung sat-sat-sat-sat lapor ke polisi, buat minta bantuan menggerabak sekte tersebut. Karena ya udah jelas-jelas sesat, proses penggerabakannya itu, diadakam juga di Facebook Live, yang jadinya bisa ditonton langsung sama followers-followersnya. Dia juga bahkan mengajak media dari Thailand, buat ngeliput tuh aksi penggerabakannya, jadi kayak acara 86 gitu. Bahkan ya penggerabakannya jadi dramatis. Dan bener-bener jadi heboh banget, berita-beritanya di Thailand sana. Morefly juga mencoba, ngajak bicara tuh si pemimpinnya, Tawe Nala, dan para pengikut sekte tersebut. Nah ada salah satu pengikut sekte nih yang berusia 64 tahun, bilang ke awak media, kalau mayat ibu saya juga ada di sini nih, termasuk ke dalam sebelas peti yang ditemukan itu. Tapi saya percaya, kalau sebelas mayat ini, sudah dalam keadaan damai, kadang gak ngeluarin bau pusuk, gak kayak jasad manusia lainnya. Malah kadang-kadang katanya mayat-mayat itu, ngeluarin bau harum kayak bau melati. Nah kan yang dengan kayak, eh, takut banget loh. Dan gilanya lagi, setiap mereka udah mulai mencium tuh aroma melati, yang keluar dari mayat-mayat itu, mereka langsung membasuh wajah mereka, pakai cairan yang keluar dari mayat-mayat tersebut. Jadi kadang-kadang ini mayat itu udah mau busuk ya, belum sampai kering nih ceritanya nih. Jadi memang suka ada kayak cairan-cairan yang keluar. Nah mereka percaya, dengan melakukan ritual membasuh muka kayak begitu, bisa menyembuhkan diri mereka, dari segala penyakit fisik, dan ngebersihin jiwa mereka juga, dari hal-hal buruk duniawi. Ih kan ada gila-gilanya, mending yang pasti-pasti ajalah, minum nih gelap kolagen. Yang jelas-jelas bisa menyehatkan tubuh, karena mengandung vitamin C, dan bagus juga buat tulang sama kulit, karena tuh tulisannya, mengandung kolagen. Rasanya ini juga genah begitu ya, seger rasa lemon anggur. Pokoknya ini juga produknya halal gengs, tuh ada logo halalnya. Jadi ini no sesat-sesat lho. Mendingan ikutan sekte aja deh, peminum gelap kolagen. Karena gelap ini tuh tersedia di Nomarat ya gengs, terus truknya kalian foto tuh, masukin post di Instastory, mention at gelap underscore ID, nah nanti kalian bisa dapetin nih, tas gemoy begini. Lucu banget kan, sambil minum gelap begini. Seger lagi kita. Udah kagak enek lagi nih denger ceritanya. Makan yang pasti-pasti aja ya, minumnya jelek kolagen yang genah dan halal begini, tersediaannya ada apa? Di Nomarat. Nah, ikan cucut. Lanjut. Si pemimpin tawenan lain nih, ngejelasin juga tuh ke Morplar. Kalau dia sebenernya gak pernah nyuruh kok, atau maksa pengikutnya, buat makanan semua kotorannya dia. Tapi memang para pengikutnya aja, yang melakukan hal itu, atas dasar kemauan mereka sendiri, saking mengagung-agungkannya sama pemimpin. Dan sebenernya menurut pernyataan polisi, mungkin aja omongan dari pemimpinnya itu benar. Karena sewaktu proses penggerebekan pun, para pengikut sektanya ini, itu malah melakukan perlawanan keras kepada polisi. Jadi mereka emang gak mau. Bukan malah kayak merasa, tertolong ya ada polisi dateng. Bahkan beberapa di antara mereka, itu sengaja menenggak langsung pipis. Dan makan beberapa kulit matinya dari sama pemimpin. Dilakukan itu di depan polisi yang tau-tau kayak, pada mukbang, kayak, nyoh nih, enak nih, kita suka nih nyoh. Cuma yang pada waras, ya pastinya mengulik lagi nih. Dimana ternyata, 11 mait yang ditemukan di situ. Katanya dulu adalah pasien, yang memang berobat, ke si Tawenala kan. Tapi akhirnya bukannya sembuh, malah jadi begitu semua jadinya. Boro-boro jauh dari penyakit. Kan kagak sinkron gimana sih? Akhirnya Tawenala ini tuh ditangkap, di hari itu juga gengs. Dengan tuduhan pemanfaatan tanah negara tanpa izin, penyelidupan mait, dan juga pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Tapi ternyata ada hal yang lebih membagumkan lagi nih gengs. Karena ternyata, beberapa anggota sektenya, itu ada yang kerja sambilan. Menjual makanan yang dia proses, ke toko dan warung-warung. Pokoknya makanan yang dijual itu, ada kayak keripik ikan, kacang goreng, cumi-cumi kering, pasta cabai, ikan fermentasi, sampai teh herbal juga ada. Nah, tapi warga jadi panik dong denger begitu. Siapa tau nih mereka pernah apes, nggak sadar, beli makanan di warung-warung yang terdapat makanan tersebut. Soalnya bener aja, pas sempel-sempel makanannya itu diambil, dan diperiksa sama Kementerian Kesehatan Masyarakat di Thailand, mereka menguapkan fakta, kalau produk-produk makanan itu tuh mengandung jamur, dan sudah terkontaminasi tinja, alias tokanya si Tawen Nala, apakah nggak cek, betul buat orang-orang yang pernah makan beli di warung itu. Ih, langsung trauma kali ya, kagak nafsu makan apa-apa lagi. Tapi nggak tau kenapa ya, status ke saat ini, Tawen Nala akhirnya bebas secara bersyarat, dan dia juga langsung minggat, ke provinsi Lewi, yang letaknya ada di perbatasan negara Laos. Ya mungkin karena hal-hal semacam sekte-sekte sesat di Thailand, itu banyak banget terjadi gengs, dan jatuhnya emang udah meresahkan. Tapi kalian gimana? Tertarik ya? Beli keripik tokai di warung terdekat? Eh, aku merasa jijik, dan ingin muntah. Nah, tadilah berita mengenai sekte absurd, yang bener-bener bikin muah di Thailand gengs. Warga sana aja juga sampai heran, geleng-geleng, kok ada yang begitu ya? Kalau di kita aja, macam sekte apa tuh? Lia Eden, Kerajaan Ubur-Ubur, Aleran Hakeko, sama Dimas Kanjeng ya, udah bikin kita geleng-geleng juga. Apalagi ini ada sebuah sekte yang makanin, semua kotoran pemimpinnya, dan juga mayat-mayat dari para pengikutnya kan, apa kabar dunia? Ya, jaman demoderen. Jangan aneh-aneh banget, begitu lu jadi orang ya, udahlah kita jadi emang nih gengs, udah lagi sakit, bahasa beginian gitu. Sekian aja ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, buat yang belum, kalau udah, terima kasih, boleh minta like-nya. Follow juga Instagram gue, RT.Rotarifan, sampai jumpa di kasus Mrs.Ting selanjutnya. Assalamualaikum.